Saya berharap untuk RT RW yang baru terpilih, ayo kita gerakkan karena Jendekan adalah orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang terpilih. Maka saya berharap ekonomi kerakyatan yang sejatinya, ekonomi kerakyatan yang sebenarnya harus kita terapkan. Dalam satu RT tidak boleh lagi tidak ada anak yang tidak sekolah, tidak boleh lagi ada anak yang tidak bisa mengambil jasa, tidak boleh ada lagi anak yang stunting, tidak boleh ada lagi anak yang diseguruh. Berarti ini apa yang tahu RT-nya, ketika RT dekat, lurahnya dekat dengan RT-RT, dekat dengan warganya, selesai masalah ini. Itu yang saya mulai di tahun 2022, dan berjalannya sangat luar biasa, karena itulah saya yakin di 2023 kekuatan RT RW akan jadi masif. Dan inilah nanti insya Allah akan merubah kota Surabaya. Karena Surabaya hebat bukan karena wali kotanya, sekali lagi saya bilang bukan karena wali kotanya, tapi karena guyuk rukunya warganya, karena rahsia tepos liroh warganya, Karena pejuang yang tidak mengenal lelah seperti Pak RW dan Pak Diti ini, ini merubah warga Surabaya. Selamat menikmati.